Hi Girls, welcome back! Welcome to my another review And sekarang hari ini aku mau nge-review salah satu palette Tapi yang bikin beda adalah, kali ini bukan eyeshadow biasa, tapi glitter Jadi ini adalah present glitter So, daripada kalian penasaran, let's try to the review It comes with a bubble wrap, dari sananya udah dibungkus pake bubble wrap Terus, oh ya, ini tuh bahannya kayak apa ya? Kayak kertas glitter, tapi bukan glitter yang teksturnya kepegang gitu loh Jadi ini teksturnya agak kasar, tapi bukan glitter yang nempel-nempel gitu Jadi kayak kertas glitter bertekstur lah gitu Kalau misalnya di kamera nggak terlalu keliatan jelas warna asli dari packagingnya Ini tuh warnanya kayak rose gold gitu, cantik banget, aku suka banget warnanya Terus ini juga ada kayak emboss tulisan yang gitu, kayak Cosmetics Nah ini kalau dibuka, nah ini ada packaging luar sama dalemnya Terus ini bahannya card box atau kerdus atau karton Dan sekarang aku mau buka, siap-siap ya ngeliat warnanya yang cantik-cantik banget Yuk kita lihat Nah ini ada kayak plastiknya gitu as always Aku singgirin Bagi kalian yang belum pernah ngeliat ini langsung atau belum pernah punya Pasti kalian bakalan kaget pas pertama kali ngeliat warna aslinya Jadi pas dibuka tuh kayak kaget karena cantik-cantik banget gitu loh Tapi kenapa aku di video ini nggak kaget? Karena ya di video ini tuh ini bukan first impression aku gitu loh Jadi pas ini pertama kali dateng, aku langsung buka Karena aku kan nggak sabar banget yang ngeliat warna itu cantik-cantik banget Aku bener-bener kepo banget kayak gimana teksturnya dan swatchesnya Jadi aku langsung nyoba gitu aja Dan emang pertama kali aku ngebuka ini Ini tuh warnanya cantik banget Aku suka banget Makanya aku penasaran banget warna aslinya tuh kayak gimana Dan sekarang aku mau kasih liat kalian beberapa swatches warnanya Karena kan aku juga udah pernah swatches ini ya Jadi aku mau kasih liat kalian aja Dan sekarang aku kayaknya mau swatches 3 warna dulu deh Kayak first impressionnya gitu Walaupun bukan first impression Aku mau coba 3 warna pink ini Karena kalo misalnya kalian pencinta warna pink kayak aku Pasti kalian langsung nyeleknya yang 3 warna ini kan Jadi aku mau coba Yang ini sih udah aku swatches nih waktu pertama kali ngebuka Tapi yang dua nya belum dan aku mau ngebandingin warnanya Dan untuk teksturnya itu Dia tuh bentuknya kayak gel Gel kayak semi cream gitu Jadi bener-bener apa ya Kayak sedikit basah Nih kalo misalnya di tap gini ini gak bakal nempel Cuma dikit doang Kalo di tap Kalo misalnya eyeshadow juga kan pasti harus disuruh dulu gitu kan Cuma kalo misalnya kalian mikir yang ini di tap doang nempel Nggak juga sih gitu Terus kalo misalnya di swatches ngelingkar begini Kayak swatches eyeshadow biasa gitu Dia tuh kayak lebih cair Lebih cair gitu Dan gak terlalu banyak gitu lah yang keangkat Jadi cara terbaiknya untuk Make si eyeshadow ini adalah Kayak diputer dulu gini Terus diangkat gitu loh Kayak di coel atau di colek gitu Ini semoga kalian bisa ngeliat jelas gimana tekstur dan formulanya Kalo yang ini Ini tuh aku nyoleknya dengan cara yang bener Kalo yang tengah ini Ini tadi kan aku slow gitu ya Jadi keliatannya lebih basah dan gak terlalu banyak glitter yang nempel Tapi kalo yang ini, ini tuh kayak bener Tuh, jadi lebih banyak glitter yang keangkat Kalo yang ini juga udah bener sih yang linking ini Dan sekarang aku mau nyoba swatches Untuk kasih liat ke kalian Di tangan aku abis Tapi masih ada glitter-glitter yang nempel gitu di tangan Keliatan kan? Ini dia hasilnya Kalo misalnya kalian bisa ngeliat dengan jelas Ini tuh kayak agak sedikit basah Dan keliatan banget kalo ini tuh teksturnya gel atau krim Tuh, terus kalo misalnya di swatch kayak gini Kayak biasa Nge-swatch sedu biasa gitu Dia tuh gak panjang sampe ke bawah Karena kan dia bentuknya gel atau krim ya Nah, cara yang bener untuk makanya itu Ditap-tap aja Ini aku bakalan pake satu-satu Ditap-tap Jadi dia tuh lebih mumpul gitu glitternya Ini aku ngambilnya gak terlalu banyak sih Karena cuma untuk contoh aja Jadi kesimpulan untuk ketiga warna pink ini Kayaknya agak mirip-mirip sih warna pinknya Cuma ya masih ada bedanya dikit lah Oke, abis ini aku bakalan swatches semua warnanya Abis itu kita langsung lanjut aja ke tutorialnya And I'll be back! Oke, jadi pertamanya aku pake concealer dulu sebagai eye base Jadi ini wajib Di review kali ini Aku mau pake eyeshadow palette dari Focalure Yang bright looks aja Tanpa eyeshadow palette yang lain Untuk warna pertama Aku ngambil warna ini Pake big blending brush Abis itu untuk warna kedua Aku ngambil warna ini Pake big blending brush yang lebih kecil Oke, ini untuk dibagian crease-nya udah Aku udah pake dua warna Dan sekarang biasanya kan aku pakenya langsung ke ujungnya dulu Dan sekarang aku mau langsung aja ke glitternya Dan aku bingung sih mau pake glitter base apa enggak Tapi kayaknya aku mau bikin sebelah-sebelah gitu deh Jadi yang sebelah sini mau aku gak pakein glitter base Yang ini aku pakein lem atau glitter base Ini glitter base yang aku pake dari NYX Ini namanya glitter primer Sama aja sih glitter base atau glitter primer Terus ini juga bisa untuk di bibir Jadi ini ada gambar petunjuknya gitu Bisa untuk di mata sama untuk di bibir Biasanya kan kayak ada orang yang suka pake lipstick terus ditipa pake glitter Nah ini bisa pake ini untuk base-nya Aku baru beli ini sih Jadi aku belum pernah nyoba ini Dan sekarang aku mau langsung nyoba aja ke mata Gimana nanti hasilnya Tapi kayaknya lebih baik aku bakalan mulai dari yang sebelah sini dulu Yang gak pake glitter base Aku mau ngambil warna kuning gold ini kali ya Kayaknya seru Soalnya yang ini kayak kuning pure kuning gitu Kalo ini tuh kayak kuning rada-rada gold gitu Ini aku ambil Takut kagak berantakan gitu deh Tapi ya semoga aja bagus ya Wow Kalian bisa liat gak sih? Gak berantakan Udah langsung kayak keluar gitu loh Nah kalo ini ini beneran first impression ya Jadi aku baru pertama kali nyoba di mata Ini aku pelan-pelan banget Aku bikin serapih mungkin Karena kan cuma pake tangan doang ya Terus ini pas aku udah selesai pakenya Di tangan masih sisa banyak gitu loh Nah karena ini aku udah nyoba pake tangan Dan hasilnya bagus Jadi nempel gitu Atau pigmented Jadi kayaknya untuk di sebelahnya Walaupun aku pake glitter base Aku mau coba pake brush deh Apakah ditetep nempel apa enggak Ini gak ada petunjuk pemakaiannya Jadi aku gak tau Ini tuh pas dipake harus nunggu sampe kering dulu Baru ditimpa eyeshadow Apa pas masih basah gitu Makenya aku gak tau Udah kita coba aja ya Jadi harus makainya kayak gimana nih? Apa nunggu kering dulu Atau pas masih basah gini? Ini lemnya udah setengah kering Dan di mata tuh rasanya kayak lengket gitu Kayaknya iya sih Makenya setelah udah mau kering gini Nah terus ini aku langsung ngambil aja dari brush Untuk sekarang aku mau coba pake brush Dan aku ngambil brush yang flat kayak gini Terus setelah aku coba ngambil pake brush Ini tuh nempel banget di brush Tapi tetep caranya sama Aku sedikit colek gitu Jadi bukan cuma ditetep Kayaknya yang ini warnanya lebih Pop out deh Daripada yang gak pake glitter base Oh Sumpah Bagus Dan kalo misalnya kalian pake brush Ini tuh bakalan bisa lebih rapih glitternya Nah terus aku bisa ngeliat perbandingan Antara yang pake brush sama yang engga Dan pake brush sama yang engga Kalo yang ini tuh kayak Kecampur gitu loh Warna si eyeshadow yang udah aku pake tadi Sama warna glitternya Jadi kayak gak terlalu shimmer gitu Kalo yang misalnya tadi Gak pake brush dan gak pake glitter base Dan sekarang aku pake brush Ini tuh kayak lebih Pop out gitu warnanya Jadi bener-bener warna aslinya gitu yang keluar Gak kecampur sama eyeshadow nya Untuk ujung luarnya Aku mau pake warna ini Pake pencil brush Dan ini karena udah ada glitternya Jadi kayaknya aku harus hati-hati deh makanya Takutnya dia jadi kayak Gak nyatu Atau gimana gitu Dan ternyata bener Kalo misalnya kena glitternya tuh Dia gak bakalan mau nyatu gitu Karena eyeshadow nya Stupid Jadi hancur Gak apa-apa lah ya Jadi Gak main juga nih Pertama kali aku ngebah pake Kan gak tau kalo misalnya Bakalan kayak gini Untuk di ujung luarnya I have a problem To blend it out Karena Karena ini udah menang glitternya ya Jadi kayak susah gitu di blendnya Soalnya kan yang Si eyeshadow biasa ini kan Teksturnya bubuk Atau powder Kalo yang ini glitternya Glitternya tuh kayak teksturnya Cair Oh my god Dicoret Dan walaupun ini aku pakenya baru bentar Aku bisa ngeliat Kalo misalnya Yang gak kena glitter base Ini kan tadi pake glitter base Tapi yang bagian gak kena glitter base nya tuh Dia udah mulai creasing gitu loh Kayak ilang Kena lipetan matanya Sama yang ini Yang ini kan sama sekali gak pake glitter base Yang ini juga Kayak creasing gitu Tapi bagian yang pake glitter base tuh Gak pindah-pindah sama sekali Masih rapih Nah ini aku mau nyoba pake eyeliner Apakah dia bisa ditimpa pake eyeliner Atau engga Karena kan teksturnya basah ya Aku sih takutnya si eyeliner yang malah nanti mati atau gak nyata Cuma ya sudah aku coba saja Sepertinya aku harus mengorbankan eyelinerku nih Nah ini aku udah pake eyelinernya Dan ternyata bener Waktu eyelinernya kena si glitternya Karena glitternya kan teksturnya tuh kayak cair gitu ya Atau gel atau cream Jadi gak terlalu nyata Di bagian glitternya Dan ininya tuh jadi kayak gak nyata gitu loh Ya ibarat lupan biasa aja gimana sih Kalo bisa kena air kan nanti gak nyata gitu Tapi ya masih agak ngeliatan dikit sih Nah kalo misalnya kalian lebih suka pake eyeliner yang pensil Atau eyeliner yang gel Kayaknya kalian gak bisa Kalo misalnya kalian pake glitternya ini Karena nanti pasti bakalan ngegeser si glitternya kemana-mana gitu Terus untuk glitternya sendiri Gak ada yang fallout Ada sih dikit-dikit banget gak kayak yang ketumpahan glitter gitu Terus kalo misalnya di red 1-3 Ini tuh falloutnya hanya 6,3 Jadi bener-bener gak keliatan banget Ini karena dari deket aja jadinya keliatan ya Terus selanjutin aku pake eyeliner untuk di waterline yang warna putih Untuk di bawah waterline aku pake warna ini yang tadi aku pake juga warnanya Dan aku pake kayak gini biasnya Untuk di bawah waterline yang tadi aku udah kasih pensil eyeliner Ini aku pake warna yang tadi juga Warna putih untuk di inner corner Jadi sengaja aku pake glitter gak pake yang eyeshadow biasa Kayaknya aku ngambilnya kebanyakan deh Takut belantakan Bagus sih Blending gak? Oke lanjut, sekarang aku mau langsung pake bulu mata aja Kenapa aku langsung pake bulu mata? Karena kalo misalnya aku pake mascara dulu Itu kan harus dijepit dulu tuh Nah si penjepit bulu mata kan pasti nempel ke kelopak mata Nah si glitter ini kan tadi Kayak apa ya? Kayak pindah-pindah mulu gitu kan Jadi kalo misalnya pake penjepit Pasti nanti jadi kotor gitu penjepit bulu matanya Jadi yaudah aku langsung pake bulu mata aja And I'm done! Dan langsung aja sekarang kita ke final tout Oke ini setelah beberapa lama aku diemin Jadi aku sempet nge-charge baterai kamera dulu Dan ini hasilnya Glitternya tuh udah Ilang-ilangan gitu loh Jadi kan ada lipetan mata ya Jadi nah di lipetan matanya tuh tuh glitternya bener-bener ilang Terus bahkan yang sebelah sini yang aku pakein glitter base pun Juga udah ilang Aku gak tau deh Kan itu elem ya Kenapa dia juga tetep aja ilang gitu Nih kalian bisa liat ini tuh udah ilang-ilang gitu Terus yang ini juga padahal ini kan tadi pake glitter base ya Kayak tetep aja ilang-ilang Kena lipetan matanya Terus tadi waktu aku nge-swatch beberapa warnanya Aku tuh kaget bener-bener kaget Karena warna pink yang tadi aku swatch Ini tuh udah sampe heat pan Heat pan tuh maksudnya kayak Wadahnya itu udah keliatan gitu loh Jadi kayak udah mau abis Padahal ini tuh warnanya belum pernah aku pake sama sekali Cuma aku pake untuk swatch dua kali doang Jadi aku baru sadar Dia tuh isinya bener-bener dikit banget Jadi kan si glitter ini tuh harus diambila tuh kayak dicolek gitu kan Jadi kayak harus dicolek gitu biar keambila banyak Dan ternyata ini tuh isinya cuma dikit doang gitu Aku kira kan agak tebel ya si pannya ini Jadi isinya banyak Ternyata enggak Dan ini belum aku pake aja udah heat pan Udah kayak mau abis Nih kalian bisa liat ini tuh udah kayak mau abis Padahal ini belum pernah aku pake sama sekali Cuma dicolet doang Nah glitter ini tuh gak cuma bisa dipake di mata aja Tapi juga bisa dipake untuk di muka atau untuk di badan Dan sekarang aku kayaknya mau nyoba untuk di muka deh Siapa tau kalo misalnya kalian suka bikin kayak festival makeup look Bisa kalian pake di muka gitu Aku mau coba ambil yang warna kuning ini Ini aku taruh di tulang pipi sebagai highlighter gitu ceritanya Dan warna kuning ini tuh kayak gak ada glitternya sama sekali gitu loh Kayak cuma krim warna kuning doang Jadi gak bling-bling Terus aku mau pake warna putih ini Aku mau nyoba pake di bibir Siapa tau kalo dipake di bibir bagus ya Kayak lip gloss gitu Lumayan bagus Kalo untuk di bibir Dan menurut aku Gak semua warnanya itu tuh kayak Apa ya kalo misalnya shadow biasa kan pigmented Kalo ini tuh Apa ya pigmented Tapi Maksudnya tuh glitternya lebih Banyak gitu daripada si krimnya Kayak misalnya tuh yang warna kuning ini Yang warna kuning ini tuh kayak teksturnya terlalu cair Terlalu krim atau terlalu gel gitu Beda sama kayak beberapa warna yang lain Kalo ini tuh Nih yang gold ini Ini masih Kerasa glitter gitu Tapi kalo yang kuning ini tuh kayak cuma cair gitu aja Gak ada glitter Kelap-kelipnya sama sekali Jadi konsistensi pigmentasi sama formulanya tuh labil banget Beda-beda gitu loh teksturnya So my final tell us about this palette Is I don't recommend this palette for you guys Because It's not worth it at all Gak worth itnya tuh karena teksturnya Jadi dia tuh kayak gel atau krim gitu Terus juga glitternya pas ditaro di mata Gak terlalu yang kayak glitter doang gitu Tapi dia malah jadi kayak krim Padahal kalo untuk ukuran glitter tuh Ini warnanya cantik-cantik banget ya Sayang banget pokoknya Dan ini menurut aku kualitasnya gak bagus Padahal flavor itu terkenal loh Aku gak kecewa sih Tapi gak terlalu kecewa juga Karena aku beli ini tuh kayak cuma untuk iseng-iseng doang Jadi aku gak terlalu butuh glitter-glitteran sebenernya Karena aku jarang banget makan glitter Cuma kayak pengen punya aja gitu ngeleksi Aku beli ini di Shopee Harganya adalah Rp 166.000 Terus kalo misalnya ditanya aku bakal repurchase lagi apa engga Kalo misalnya ini udah habis Karena ini kan pasti gampang banget habis ya Ini aja kayak udah langsung habis Aduh kocak banget dah Kayaknya aku gak bakalan beli lagi Karena yaudahlah cukup aja pake glitter bubuk Ternyata aku tinggal tambahin pake lem atau si glitter base-nya So that's all my review about this palette Semoga kalian puas sama review aku Dan kalo kalian merasa video ini sangat membantu dan bermanfaat bagi kalian Jangan lupa di like, comment, and subscribe to my channel And I'll see you guys on my next video Bye!